Buah waluh atau yang sering dikenal dengan labu kuning ternyata ini memang banyak olahannya ya? Iya betul banget, kalau di Indonesia biasanya bisa dibuat seperti kolak gitu ya, tapi di luar negeri beda lagi. Nah biasanya diukir pada saat musim panen jadi hiasan pada saat Halloween. Oh jadi yang sering kita lihat dekorasi labu-labu orange dan kuning itu ya? Betul. Nah tapi nih ternyata tidak cuma itu pemirsa, di tangan seorang ibu rumah tangga di Kudus, Jawa Tengah, labu kuning ini dibuat tepung sebagai bahan membuat roti yang kaya akan kandungan nutrisi, namun sedikit lemak. Kita simak informasinya. Sejak pagi aroma kue telah menyeruak merayapi indera penciuman. Aroma itu berasal dari sebuah rumah di desa Bulung Cangkring, kecamatan Jekulo, Kudus. Sedikit masuk ke dalam rumah tanpa kesibukan sejumlah perempuan yang sibuk mengiris buah labu kuning. Labu-labu ini tak dijadikan untuk bahan kolak, namun diolah menjadi tepung sebagai bahan baku untuk membuat roti. Adalah Nur Hayati, sosok dibalik keunikan olahan labu menjadi tepung ini. Usaha ini pun harus dilaluinya dengan jatuh bangun. Nur Hayati yang semula adalah buru pabrik memutuskan untuk berhenti bekerja pada 2014 lalu. Saat itu Nur Hayati ingin bisa bekerja di rumah sambil mengurus tiga anaknya. Usaha mengikuti pelatihan UMKM, Nur Hayati berniat untuk membuat makanan dari bahan labu kuning. Tahun 2017, Nur Hayati lalu memulai usaha dengan menjual labu kuning segar. Waktu berlalu sayangnya hasilnya tak sesuai dengan harapan. Saat Indonesia memasuki kondisi pandemi COVID-19, Nur Hayati pun putar otak agar usahanya ini juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itulah titik saat yang memutuskan untuk membuat tepung dari labu kuning. Meski yang dilakukan olehnya merupakan bentuk terobosan, ternyata Nur Hayati harus menghadapi kendala dalam mempromosikan tepung labu buatannya. Biasanya kan terbiasa terigu ya, tapi kok ini dari labu? Seperti apa sih? Memang usaha itu ibaratnya tidak bisa instan ya, butuh kesabaran. Usahanya pun membuahkan hasil, bahkan ia sempat kualahan memenuhi pesanan pembeli. Meski sukses, Nur Hayati tak lantas berpuas diri. Ia terus berinovasi dengan memproduksi olahan tepung labu kuning, mulai dari roll cake, brownies, hingga cendol. Manis, purih juga ranganya, pas. Kalau cendolnya itu doletnya itu dibandingkan yang lainnya? Lebih ringan sama lebih seger gitu kalau di. Langkah kesuksesan Nur Hayati juga tak lepas dari dukungan keluarga. Suami Nur Hayati juga kerap membantu sang istri untuk mencari labu kuning dari petani hingga ke pasar. Ia ikut membantu dalam arti untuk mencari bahan bakunya, dan kalau didistribusi pemulahannya juga membantu kalau dibutuhkan yang ditunjukkan pada saya, sehingga dalam resep-resep pun ibu yang menguasai. Nur Hayati juga tak pelit berbagi ilmu sukses usaha rumahan ini. Ia berharap usahanya berkembang dan bermanfaat bukan hanya untuk keluarganya, namun juga untuk orang lain. Tertarik mencicipi bolo gulung ataupun brownies dengan bahan dasar tepung labu kuning? Anda bisa mencicipinya dengan merogoh kocek mulai dari 20 hingga 45 ribu rupiah. Indra Winardi, Kudus, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!